Selamat datang di Watchmojo, hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk top 10 adegan pertarungan Monster First. Untuk daftar ini, kita akan melihat pertempuran terbaik yang terjadi di empat film kaiju yang terhubung sejauh ini. Selama setidaknya satu monster raksasa hadir, adegan pertarungan akan dipertimbangkan, dan seperti yang diharapkan, pasti ada spoiler alert. Apa pertempuran Monster First favoritmu? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Ghidorah vs Rodan dan Godzilla Godzilla, King of Monsters Setelah Rodan terbang, Monarch memutuskan untuk mengarahkannya lurus ke arah tiga kepala Ghidorah. Keduanya terlibat dalam pertempuran udara yang singkat, namun menakjubkan. Meskipun Rodan yang berapi-api adalah petarung yang suka berkelahi, Ghidorah dengan cepat menjatuhkan lawannya dengan sinar gravitasi. Tepat sebelum Ghidorah mengubah kemarahannya pada ilmuwan Monarch terdekat, Godzilla masuk. Godzilla memanfaatkan kekuatan dia di bawah air, dan membalikan keadaan dan bahkan melepaskan salah satu kepala Ghidorah. Sayangnya, pertempuran mereka terhenti ketika angkatan laut menjatuhkan bom oksigen di atas kepala kedua Kaiju itu. Meski pertarungan ini tidak berlangsung lama, tetap saja berkesan karena memadukan pertarungan udara dan bawah laut yang memukau. Nomor 9, Tim Yang Selamat Melawan School Crawler Kong School Island Sekelompok orang yang selamat di Pulau Tengkorak mencoba untuk menyeberang melalui makam Tengkorak. Mereka berhadapan dengan School Crawler yang agresif. School Crawler memanfaatkan lingkungan berkabut untuk bersembunyi sebelum melompat keluar untuk serangan mendadak. Lebih buruk lagi, sekelompok Psychovultures tiba-tiba bergabung di tengah pertarungan. Untungnya, para kelompok itu punya banyak cara untuk melawan. Mereka akhirnya membunuh Psychovultures dengan katana dan menggunakan gas yang tersisa untuk meledakan School Crawler. Cara berlian adegan itu membangun ketegangan dan keputusasaan, membuatnya menonjol sebagai salah satu pertarungan manusia versus monster terbaik di franchise-nya. Nomor 8. Kong menghancurkan Warbats Godzilla vs Kong Kong hanya berada di Hollow Earth selama beberapa menit sebelum dia dan rombangan Monarchia mendapat kunjungan yang tidak diinginkan dari dua Warbats. Setelah Kong mengalahkan monster terbang pertama hanya dengan satu gerakan, dia dengan cerdik menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Namun, Kong dengan cepat mengalami masalah ketika sebuah Warbats melilit tubuh Kong. Untungnya, teman manusianya membantu mebebaskan Kong. Kong tidak membawang waktu untuk menghancurkan Warbats yang tersisa dengan gerakan bergulat dan tinjunya. Pertarungan singkat ini adalah pengantar yang bagus untuk Hollow Earth. Tampilan yang bagus dari keganasan Kong, dan juga anehnya adalah contoh dari kebiasaannya untuk memakan musuh yang sudah dia kalahkan. Nomor 7. Pertempuran Antartika Ghidorah dan Godzilla Godzilla King of Monsters Begitu Ghidorah muncul dari es, Godzilla langsung ingin mengalahkan monster berkepala tiga. Setelah melihat satu sama lain, keduanya bertukar pukulan keras dalam pertempuran yang sangat eksplosif. Godzilla mencoba meng-KO lawannya dengan nafas atom khasnya, dan Ghidorah tidak hanya berhasil menghindari ledakan, tapi juga melemparkan sinar gravitasi ke belakang yang membuat kadal besar itu jatuh. Inilah saat kami tahu Godzilla telah menemukan seseorang yang bisa menantang Raja Tahta Monster. Meskipun Ghidorah terbang menjauh, tidak menyelesaikan pertarungannya, benterokan ini adalah persiapan yang bagus untuk pertempuran ganas yang akan datang. Nomor 6. Godzilla Mengalahkan Dua Mutus Godzilla Tidak Punya Masalah Melawan Satu Massive Unidentified Terrestrial Organism atau disingkat MUTO ketika tiba saatnya untuk pertempuran terakhir. Tapi dia mulai berjuang ketika yang kedua tiba. Meskipun keduanya hampir mengalahkan Godzilla, tapi Godzilla akhirnya melihat celah. Setelah mengalahkan satu dengan ekornya yang besar, dia mengalihkan perhatiannya ke yang kedua. Panjangnya pertarungan ini ketidakpastiin hasilnya dan pembantaian dalam jumlah besar sudah cukup untuk membuatnya berkesan. Tapi adegan ini menjadi ikonik ketika Godzilla membuka mulut musuh terakhir dan memberikan ledakan fatal dari nafas atom. Kayaknya harus lebih dari dua MUTO untuk bisa melawan Godzilla. Nomor 5. Kong Menghancurkan Skull Crawler Raksasa Kong Skull Island Tak lama setelah Kong selamat dari serangan Napalm, dia dipaksa untuk melakukan pertempuran dengan Skull Crawler Raksasa. Meskipun dia berhasil melakukan banyak kerusakan dengan tinjunya dan senjata pohonnya, pertarungan berubah ketika dia terkena beberapa rantai. Manusia yang selamat di dekatnya memutuskan untuk menembakkan semua yang mereka miliki ke Skull Crawler sampai Kong bisa bangkit kembali. Ketika Kong berdiri lagi, ia menggunakan baling-baling untuk menimbulkan rasa sakit. Dan meskipun Skull Crawler mencoba untuk membuat satu comeback terakhir, Kong memastikannya dengan membunuhnya. Penggunaan senjatanya yang terampil dan daya tahan yang gila membuat kunjungan ke Pulau Tokorak sangat berharga. Nomor 4. Godzilla Bertemu Kong Godzilla vs Kong Penonton harus menunggu hampir 6 dekade agar para raksasa ini melakukan pertandingan ulang. Dan pertarungan pertama mereka tentu tidak mengecewakan. Saat Kong naik perahu ke Hollow Earth, Godzilla mencegatnya dan memaksanya bertarung sengit di tengah lautan. Tentu saja, pertempuran ini membuat ahli menggunakan pengaturan laut. Setiap kali Kong jatuh di bawah air, Godzilla mendapatkan keuntungan besar. Meskipun Kong melakukan yang terbaik, laut terbukti terlalu banyak rintangan baginya untuk diatasi. Manusia harus membantu Kong berpura-pura mati supaya dia bisa bertarung di lain hari. Pertempuran laut yang intens dan terkoreografi dengan baik ini semakin meningkatkan persaingan antara dua kaiju ini yang bersejarah. Nomor tiga, Ghidorah dan Rodan versus Godzilla dan Mothra. Godzilla King of the Monsters Pertarungan terakhir di Godzilla King of the Monsters terasa seperti Titan Battle Royale. Ketika Godzilla mulai menyerang, Mothra langsung membuat jaring untuk Ghidorah. Awalnya pertarungannya dimulai dengan dua lawan satu kaiju sampai akhirnya Rodan membantu Ghidorah. Meskipun Mothra mampu mengalahkan Rodan, Ghidorah membuat Godzilla terluka parah dengan menjatuhkannya dari ketinggian. Pertempuran raksasa ini sangat mendebarkan dan sangat tidak terduga. Dalam rentang waktu yang singkat, Mothra mengorbankan dirinya dan Godzilla melepaskan ledakan dahsyat yang menjatuhkan Ghidorah untuk selamanya. Skala yang besar dengan kaiju dalam pertempuran ini dibuat untuk pertarungan yang cocok untuk seorang raja. Nomor 2. Pertandingan Dendam Hong Kong Godzilla vs Kong Bagaimana cara membuat adegan yang lebih keren dari Godzilla vs Kong di atas air? Gampang banget. Kasih Kong penyerap energi untuk Kong dan biarkan dia melawan Godzilla di Hong Kong. Kedua Titans ini bermain dengan kekuatan mereka saat mereka bertarung di lampu neon yang indah. Sementara Godzilla bersandar pada kekuatan burninya yaitu napas atom, Kong memanjat dan melompat di sekitar kota dengan mudah. Nggak ada Titan yang mau mundur dari pertandingan dendam ini. Sayangnya untuk Kong, dia kehilangan kapaknya dan lengannya terkilir sebelum jatuh dalam pertempuran. Godzilla yang menang menunjukkan balas kasihan sebelum ia melangkah pergi. Pertempuran fantastis ini akhirnya memberi kami jawaban yang menentukan tentang Titan mana yang akan menang. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Godzilla Kong vs Mechagodzilla Godzilla vs Kong Meskipun penggemar tahu Mechagodzilla pasti akan menjadi masalah, mereka nggak pernah bisa mengantisipasi betapa dasyatnya monster mekanik ini. Kekuatan robot, persenjataannya, dan kecerdasannya terbukti terlalu sulit untuk ditangani sendiri oleh Godzilla. Akhirnya masuk Kong. Ia bekerja sama dengan Godzilla untuk membantu mengalahkan Mechagodzilla. Menyaksikan kedua raksasa ini bekerja sama untuk senangan kombo itu luar biasa. Tapi bagian yang paling keren ketika Godzilla menggunakan napas atomnya untuk membuat kapak Kong lebih dasyat. Setelah kera mengiris Mechagodzilla menjadi beberapa bagian, dia mengangkat kepalanya seperti biala. Tidak akan mudah bagi MonsterVerse untuk melampaui pertarungan yang keren ini. Tapi jika Mechagodzilla kembali, kami pasti akan membeli tiket barisan depan untuk melihat pertarungan yang epic lagi. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke WatchMojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami. Terima kasih telah menonton!